Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan yang sudah lama sekali bertahun-tahun tidak dibayar? Karena anda dulu sering membatalkan puasa tanpa udur syari'i. Ini masa lalu anak Ustadz, selama zaman jahiliyah. Nggak ada zaman jahiliyah, eh. Jangan katakan zaman berdosa. Itu waktu saya masih zaman jahiliyah. Jangan, zamannya bagus, jahiliyah sudah dihapus. Jahiliyah sudah hilang, zaman jahiliyah sudah dihapus. Takhtak adama iya, kata Nabi. Sudah ku injak ditutup zaman jahiliyah. Ini zaman sudah bagus, yang jahiliyah itu kamu. Jadi katakan, waktu saya masih jahiliyah. Jangan bilang, waktu zaman jahiliyah. Nggak boleh, nggak boleh kita berkata begitu dalam kitab Tauhid. Zaman ini zaman Edan, zaman ini zaman jahiliyah, zaman dulu zaman... Nggak boleh. Zaman jahiliyah itu sudah ditutup. Takhtak adama iya. Sudah ditutup, kata Nabi nggak ada lagi. Nah. Jumlah hutangnya sampai ratusan hari. Dari zaman anak balik sampai jumlah itu pun sudah masih subat. Nggak ketahuan lagi. Nggak terhitung lagi. Jadi bagaimana? Tidak ada yang namanya kodok kalau puasa yang sengaja ditinggalkan. Kodok itu hanya puasa yang ditinggalkan karena syari'i. Fa'iddatum min ayya min ukhur. Wa'in kuntum morda au'ala safaring fa'iddatum min ayya min ukhur. Kalau engkau sakit dan bersafar, maka bolehlah engkau mengkodok puasamu dengan menggantikan jadi hari yang lain. Kapan aja yang kamu bisa. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, para ulama jelas katakan terlalu besar dosanya. Sehingga tidak ada lagi kodoknya. Yang ada adalah Tinggal ditobati setobat-tobatnya. Kenapa? Karena kalau untuk melakukan kodoknya, setiap satu perintah yang ditinggalkan, maka di bab kaedah usul fikir dikatakan, yang namanya kodok itu harus ada lagi. lagi perintahnya. Ada nggak perintah mengkodok perintah yang ditinggalkan? Kalau memang ada, baru boleh dikodok. Tapi kalau memang ada, maka kaedah usul mengatakan, yang namanya kodok itu harus ada perintah baru.